Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud Saya juga ingin mencari jawabannya ngawur juga Gila ini Ngarang-ngarang Nggak karuan mengkaitkan dengan Sesuatu yang tidak ada Gitu ya Kalau akademis itu Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu Itu recehan Recehan Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab Menurut saya Dan oleh sebab itu saya kembalikan Saya juga mendoratorin Tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini Tidak ada jawabannya Gimana cara mengatasi greenflation Terima kasih Masih ada waktu Bapak Gibran Kami sampaikan kembali Terminologi atau singkatan Mohon untuk diperlukan Tunggu Silahkan dilanjutkan Masih ada waktu Ini tadi tidak saya jelaskan Karena kan Beliau kan seorang profesor Sesuai dengan Oke greenflation ini adalah Greenflation adalah Inflasi hijau Sesimpel itu Waktunya masih ada Bapak Gibran Cukup Kami persilahkan kepada calon wakil presiden Nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab Waktu Bapak 2 menit Silahkan Baik Untuk mengatasi Inflasi hijau Apa sih Inflasi hijau Itu kan ekonomi hijau Ekonomi hijau itu adalah Ekonomi sirkuler Dimana Sebuah proses Pemanfaatan Produk ekonomi Tangan Misalnya Atau apa Produksi apapun Diproduksi Kemudian dimanfaatkan Direcycle Bukan dibuat Jadi bukan Barang itu Lalu dibiarkan Mengganggu Ekologi Nah Saya punya cerita Kalau bicara soal Recycle seperti Ekonomi hijau Saya Merasa berbangga Sebagai orang Madura Karena Orang Madura itu Yang pertama dulu Mempelopori Ekonomi hijau Ekonomi sirkuler Dimana Orang Madura itu Yang mengumum Menguti sampah-sampah Menguti plastik-plastik Lalu di Olah Sehingga Sebenarnya Ekonomi sirkuler itu Sudah menjadi Kesadaran Masyarakat Nah oleh sebab itu Kalau untuk Mengatasi Inflasi itu Tentu Yang paling gampang Kebijakan-kebijakan Diatur saja Jatahnya Disini kan Harus ada data Kecenderungannya Disini begini Kebijakannya Harus begini Kecenderungannya Disini begini Kebijakannya Harus begini Nah itulah Yang Kita fahami Tentang Ekonomi hijau Ya Inflasi Hijau Dan Sebagainya Dan sebagainya Sudara Banyak hal Yang harus Kita Lakukan Karena Misalnya Ukuran Kemajuan ekonomi Kita selalu Diukur Dari Sekitar Lima hal Misalnya Pertumbuhan Kemiskinan Ketimpangan Dan dua lainnya Tetapi ada satu Yang harus ditambahkan Yaitu Emisi Baik Pak Mahfud Waktu Anda habis Terima kasih Selanjutnya Kami persilakan Kepada calon Wakil Presiden Nomor Uru Dua Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menanggapi Waktu Anda Satu menit Silakan Saya nyari-nyari Dimana ini Jawabannya Kok gak ketemu Jawabannya Saya tanya Masalah Inflasi Hijau Kok malah Menjelaskan Ekonomi hijau Pak Mahfud Yang namanya Greenflation Atau Inflasi hijau Itu Ya kita kasih Contoh yang Simple aja Demo Rompi kuning Di Perancis Bahaya sekali Sudah memakan Korban Ini harus kita Antisipasi Jangan sampai Terjadi di Indonesia Kita belajar Dari negara maju Negara maju aja Masih ada Tantangan-tantangannya Intinya Transisi Menuju Energi hijau Itu harus Super hati-hati Jangan sampai Malah Membebankan R&D Yang mahal Proses transisi Yang mahal Ini kepada Masyarakat Pada rakyat kecil Itu maksud saya Inflasi hijau Prof Mahfud Terima kasih Masih ada waktu Pak Gibran Cukup Baik Terima kasih Sekarang Kita lanjutkan dulu Nanti akan ada waktunya Untuk memberikan support Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu Terima kasih Kita teruskan ya Kami persilakan Calon wangka presiden Mbak Ruh 3 Bapak Mahfud MD Untuk berespon Tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka Waktu Bapak 1 menit Dimulai ketika Bapak berbicara Silahkan Saya juga ingin mencari Itu jawabannya Ngawur juga Itu Ngarang-ngarang Tidak karuan Mengkaitkan dengan Sesuatu yang tidak ada Gitu ya Begini loh Kalau akademis itu Gampangnya Kalau bertanya yang Kayak gitu-gitu Itu recehan Gitu Recehan Recehan Oleh sebab itu Itu tidak layak Dijawab Menurut saya Dan oleh sebab itu Saya kembalikan Saya juga mendorator Ini tidak layak Dijawab pertanyaan Kayak gini Tidak ada Jawabannya Terima kasih Cukup buat Pak Mahfud Masih ada waktu Bapak Cukup ya Baik Saya kembalikan Tidak ada gunanya Menjawab Ya Baik Bapak Ibu Demikianlah tadi Interaksi Taling-taling jawab Antara calon wakil presiden Nomor urut 2 Dengan calon wakil presiden Nomor urut 3 Terima kasih Baik 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 Bapak Ibu Kita lanjutkan ya Sesinya Kita selesaikan dulu Kali ini giliran Calon wakil presiden Nomor urut 3 Dan nomor urut 1 Untuk saling bertanya jawab Diawali dengan calon wakil presiden Nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk bertanya kepada Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar Waktunya 1 menit Bapak Mahfud Dimulai dari saat Bapak berbicara Silakan Ya Pak Muhaymin Calon wakil presiden Yang terhormat Pada tahun 2014 Kita berada Di posisi yang berbeda Saya menjadi ketua Timnya Pak Prabowo Pak Muhaymin Di timnya Pak Jokowi Waktu itu Ada pertanyaan Dari Pak Jokowi Pada tanggal 5 Juli 2014 Kepada Pak Prabowo Pertanyaannya begini Pak Prabowo Saat ini Kita dihadapkan Dengan bencana ekologis Yang salah satunya Disebabkan oleh kerusakan hutan Laju penggundulan hutan Penggundulan hutan Di negara kita Tertinggi Di dunia Nah Saat ini Situasinya sama Dengan tahun 2014 Seperti yang kita diskusikan Sejak tadi Apakah Pak Muhaymin Setuju Bahwa Kita telah gagal Menghentikan Kerusakan hutan Dan juga Food estate Sesuai dengan Penilaian walhi Dan green fish Waktunya Waktunya habis Selesai Terima kasih Kami persilakan calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar Untuk menjawab Waktunya Dua menit Dimulai saat Bapak berbicara Silakan Yang patut Untuk bisa menjadi Alat ukur Adalah Bahwa Dari seluruh Rencana Mengurangi Deforestrasi Itu Adalah Berapa Prestasi Untuk melakukan Penghijauan Atau Reforestrasi Sampai hari ini Saya setuju Dengan Pak Mahfud Tidak ada Keseriusan Dan kesungguhan Untuk itu Bahkan Mau menyediakan Panganasional saja Kenapa Tidak melibatkan Petani Malah juga Melakukan Penggundulan Gutan Dan gagal lagi Karena Tidak melibatkan Masyarakat Adat setempat Juga tidak melibatkan Para petani Bahkan Merusak Keanekaragaman Hayati kita Sehingga Menurut saya Ini soal Keberpihakan Pak Mahfud Keberpihakan Kepada Haran juga punya Kemudian Undang-undang Juga banyak Sekali lagi Komitmen Dan kemauan Sungguh Serta Tidak Apai Terhadap Tugas Dan tanggung jawab Sebagai pemerintah Oleh karena itu Nanti Kalau Amin dipercaya Insya Allah Cukup Pak Mohaimin Baik Ini kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk menanggapi Waktunya Satu menit Baik Mulai dari saat berbicara Silakan Pak Mohaimin Nah Itu berbahaya Bagi Kelangsungan Lingkungan Hidup kita Lalu yang kedua Saya juga Udah pernah tuh Membuat putusan Mahkamah Konstitusi Dan saya sendiri Yang ngetok Palunya Agar Definisi Hutan adat Itu betul-betul Dibedakan Dari definisi Hutan negara Karena Definisi Hutan adat Yang sering dipakai Sekarang itu Sering Menyingkirkan Masyarakat adat Dari lingkungan Hidupnya Selesai Waktunya habis Kami persilakan Kembali Cawapres Nomor Urut Satu Bapak Mohaimin Iskandar Untuk Merespon Tanggapan Dari Pak Mahfud MD Tadi Waktunya Satu menit Dimulai Dari saat Bapak Berbicara Silakan Ya Setuju Apa yang disampaikan Pak Mahfud Inti Dari Hasil Kemerdekaan Kita Itu kan Dua Satu Bahwa Pemerintah Atau Negara Mengatur Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kenegaraan Yang kedua Mengelola Kekayaan Dan Aset Negara Kita Nah Ini Yang Tidak Pernah Dilakukan Dibiarkan Aset Itu Liar Bahkan Ada Orang Yang Menguasai 500 Sementara Petani Gurum Kita Sudah Hampir 16 Rumah Tangga Petani Gurum Yang Hanya Punya Tanah Setengah Hektare Itu Dari Soal Pertanaan Nah Apalagi Jasa Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Yang Memiliki Banyak Jasa Sejak Sebelum Kemerdekaan Hari ini Menjaga Hutan Menjaga Lingkungan Kita Tetapi Tidak Pernah Diajak Dialog Ada Pemaksaan Melalui PSN Tidak Diajak Bicara Rempang Misalnya Itu Tidak Melibatkan Dengan Sungguh Masyarakat Di Sekitar Itu Masih Masih ada Waktu Bapak Cukup Baik Oke